Badan Narkotika Nasional Kabupaten Batanghari mengamankan satu tersangka pengedar narkotika jenis sabu. Tersangka inisial P merupakan warga desa Sungai Baung, Kecamatan Morabulian. Dari tangan pelaku berhasil diamankan sabu seberat 31,96 bruto. P merupakan target operasi BNNK Batanghari sejak 2020. P berbisnis barang haram yang ditekuninya sejak tahun 2019. Kepala BNNK Kabupaten Batanghari, AKBP Muhammad Suhairi mengatakan, tersangka merupakan target lama dari BNNK Batanghari. Tersangka diamankan dengan barang bukti berupa 23 paket sabu seberat 31,96 bruto, beserta lengkap dengan timbangan. P dihadiah timah panas lantara melawan saat akan dipekuk oleh tim BNNK Batanghari. Dalam aksinya, tersangka inisial P bersama dengan PD membeli paket sabu seberat 1 ons dengan harga 77 juta rupiah, kemudian dijual kembali. Sementara rekan tersangka berinisial PS saat ini masih menjadi buron BNNK Batanghari. P mengedarkan narkotika dan dijual kembali di sekitar daerah Sungai Baung dan Muara Bulian. Di tahun 2020 sudah target kami karena ada beberapa yang kami amankan, barang ini, pemasuknya adalah si kitri ini. Jadi langsung kita amankan, kita lakukan pengeledahan. Dalam penguasaan tersangka ini, menarang bukti diduga sabu, dengan jumlah paket 23 paket, dengan berat bruto kurang lebih sekitar 31,69 gram. Paket ini dipesan atau dibeli dari Jambi. Pesannya itu 1 ons, dan ini dia berdua mesannya kemarin. Biaya harga sebesar 77 juta dia beli, dibagi dua, jadi setengah onnya itu dikasihkan ke kawannya, masih kita dalam hal pengejaran juga. Tapi ini sudah kita amankan, barang itu setengah onnya, yang artian sudah 31,69 gram, sisanya sudah terjual. Sementara itu, dari pengakuan P, yang telah menekuni bisnis barang haram sejak tahun 2019. Dari hasil penjualan narkoba, P mengaku sebagian digunakan untuk top-up bermain judi online, atau dikenal dengan judi slot. Jualannya dari 2020, 19. Dari hasil slot sendiri seperti apa? Beli narkoba lagi? Tidak ada hasil slot. Tidak ada. Sekali penjualan itu berapa kita gunakan untuk main judi online itu? Setengah dari penjualan. Akibat perbuatannya, P di ancam pasal 144 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, tentang narkotika dengan ancaman kurungan seumur hidup, atau minimal selama 20 tahun penjara. Selamat Riyadi, Cek TV, melaporkan. Selamat menikmati, Cek TV, 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 C